Assalamualaikum, ketemu lagi di tutorial BLY Kali ini kita mau bikin kitchen tasdih ya Silahkan teman-teman siapkan stringing cable Potong dengan panjang kurang lebih 25 cm Masukkan stopper merica Lalu tekuk stringing cable, masukkan lagi ke stopper merica Sisakan bulatan kecil di bagian ujung Jepit hingga pipih dengan tang penjepit Masukkan kodokan Lalu tutup Hasilnya nanti akan seperti ini Lalu lanjut masukkan tangkaian bit atau manik-manik Sesuai selera dengan jumlah 11 butir ya Masukkan kembali kodokan Disusul stopper merica Dan lakukan step yang sama dengan memutar stringing cable Sisakan bulatan kecil seperti ini Lalu jepit stopper merica hingga pipih Dan tutup kodokannya Potong kawat yang masih menjuntai Dengan menggunakan tang pemotong Gunakan ring 6 mm Untuk menyambungkan satu rangkaian Dengan rangkaian yang lainnya Sedikit tip saat pemasangan ring 6 mm Usahakan ujung ring saling menyilang dan saling menumpuk Agar rangkaian ring menjadi lebih kokoh Sambungkan cam lafaz Allah dengan kitchen ring Selanjutnya kita akan membuat sedikit rangkaian hiasan di bagian atas Gunakan paku pentul Masukkan kristal ceko Diakhiri dengan manik kelopak laver Bulatkan ujung paku dengan tang pembulat Lakukan step yang sama pada rangkaian Manik round beat ice Pasangkan semua ornamen hiasan yang tadi sudah kita buat Dengan menggunakan ring 6 mm Semua bahan-bahan untuk merangkai kitchen tasbih ini Ready di LA Craft ya Tersedia juga paket belajar siap rangkai Jika kamu ingin mencoba merangkainya sendiri di rumah Selamat mencoba Selamat mencoba